Polisi menangkap dua orang yang diduga membakar rumah wartawan bernama Sempurna Pasaribu Dikaro, Sumatera Utara. Tersangka berinisial R dan Y itu diduga sebagai eksekutor. Kami tangkap saudara R dan saudara Y, bertindak selaku eksekutor, kata Kapolda Sumut Komjen Paul Agung Setiaefendi dalam konferensi pers Dikaro, Sumut Senin, 8 Juli 2024. Agung mengatakan pergerakan keduanya juga terekam kamera pengawas. Ia mengatakan keduanya datang untuk memastikan lokasi. Sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi? Mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, ucapnya. Kapolda mengemukakan, keduanya menyiramkan bahan bakar ke rumah Sempurna. Keduanya diduga menyiramkan dua botol bahan bakar ke rumah jurnalis berusia 47 tahun itu. Mengeksekusi dengan membakar, menyemprotkan dulu dua botol ini ke rumah korban kemudian dia membakar, ucapnya. Agung mengatakan jajarannya telah mengecek titik abu di lokasi. Titik yang disiramkan bahan bakar itu berada di depan dan samping rumah korban. Kebakaran yang menewaskan empat orang itu, yakni Sempurna, istri, anak, dan seorang cucu, terjadi pada Kamis dini hari 27 Juni 2024, sekitar pukul 3.40 WIB. Kasus ini menjadi perhatian Dewan Pers, karena diduga Sempurna dan keluarganya dihabisi terkait tugasnya sebagai wartawan. Pasalnya, Sempurna getol menulis seputar perjudian di Karo. Disebutkan, ada oknum TNI yang punya lapak judi yang ikut di Senggol Sempurna dalam laporannya. Sejumlah aksi unjuk rasa juga digelar oleh jurnalis di beberapa wilayah. Mereka mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih telah menonton!